Tengkleng, makanan khas kota Solo berbahan dasar jerawan dan tulang-tulang kambing dibagikan secara gratis pada pengunjung Solo Indonesia Culinary Festival. Dalam waktu sekejap, sekitar 2.500 porsi tengkleng habis di serbu pengunjung yang rela berdesakan demi bisa menikmati seporsi kecil tengkleng plus nasi. Berdasarkan sejarah menu olahan berbahan dasar jerawan, tulang dan tetelan daging kambing ini dulunya adalah makanan rakyat jelata. Maklum saja, zaman dulu yang bisa menikmati bagian daging kambing hanyalah para bangsawan dan raja. Namun seiring berjalannya waktu, menu dari sisa-sisa kambing inilah yang justru jadi menu melenggenda dari kota Solo. Seru sih, ini tengkleng kan makanan kak Solo jadi excited aja kesini sama teman-teman. Ya harapannya kuliner-kuliner kak Solo itu bisa lebih terangkat lagi kayak tengkleng ini. Ya lumayan sih mas tadi, karena tadi antrinya juga banyak. Tapi semua kebagian kok. Ini rasanya enak. Terus, ini yang lain. Selain menyemarakan Solo Indonesia Culinary Festival yang kelima, pembagian tribuan porsi tengkleng di areal benteng Fastenburg Solo ini juga punya misi khusus. Ya, apalagi kalau bukan mengenalkan makanan khas Solo ini pada masyarakat dari luar kota Bengawan. Kami berharap kota Solo yang sudah ditetapkan dari destinasi kuliner nomor satu di Indonesia, kami lebih pengen bahwa bagaimana pusat gastronomi dunia minim Asia itu kita pegang. Karena berbagai cita rasa kuliner Nusantara itu ada di Jawa, di Solo, Raya, Jawa Tengah, dan Indonesia Padung. Sekitar 206 gerai makanan khas Indonesia tersaji selama festival yang berakhir di hari minggu kemarin. Sebagai alat promosi dan melestarikan keaneka ragaman makanan Nusantara, festival ini juga rencananya akan terus bergulir setiap tahunnya di kota Solo. Angga Eka melaporkan untuk NET.